4 miliar, hari ini berbagai produk Usai ditemukan parasit cacing dalam ikan makarel kemasan atau sarden di Pekanbaru, Riau BPOM terus bergerak cepat dengan melakukan uji laboratorium terhadap 66 produk ikan makarel kemasan Hasilnya, dari 66 sampel yang diuji, 27 diantaranya mengandung parasit cacing yang berbahaya bila dikonsumsi masyarakat Kepala BPOM, Peniku Sumastuti Lukito mengatakan, dari 27 sampel ikan makarel kemasan yang mengandung parasit cacing 16 diantaranya merupakan produk impor dan 11 diantaranya produk dalam negeri Sehingga untuk sementara, BPOM menarik izin edar seluruh produk yang sangat berbahaya tersebut Dari 66 merek, 66 merek ikan makarel, jadi khusus ya, ikan makarel dalam kaweng yang terdiri dari 541 sampel ikan Ada 27 merek, jadi dari 66 merek ada 27 merek yang positif mengandung parasit cacing Dari 27 tersebut, 16 merek adalah produk impor dan 11 merek produk dalam negeri BPOM juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk membantu mengawasi adanya parasit cacing dalam ikan makarel kemasan Karena bahan baku ikan makarel tidak ada di perairan Indonesia dan harus impor dari luar negeri Baytoher Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network